Hai guys, ternyata ada yang lebih kejam dibandingkan ibu kota loh, yaitu ibu kamu yang nyuruh putus. Menyedihkan kali nasib kalian guys? Nah yaudah deh, mendingan kalian mainkan saja game yang akan gue bagikan kali ini, oke? Gamenya yaitu Top 7 Game RPG Offline Mode APK di Android 2021 versi Top Game ID. Game RPG yang dibagikan kali ini adalah sebuah game RPG yang aplikasinya sudah dalam versi mode APK sehingga akan sangat menarik untuk dimainkan. Mungkin kalau kalian sudah menonton video serial mode APK yang gue bagikan sebelumnya, kalian akan tahu seperti apa sih game-game yang dibagikan dalam versi mode APK. Nah kalau belum, tonton dulu ya guys. Ya sudah, biar gak penasaran, yuk langsung saja kita masuk ke dalam gamenya. Tapi kita intro dulu ya guys, let's go! Animus Stand Alone Ingat ya guys, jangan pernah menilai orang sebelah mata, karena kalian ini bukan baja ke laut. Aduh, mendingan kalian mainkan saja game Animus Stand Alone ini di perangkat kalian masing-masing, oke? Game Animus Stand Alone ini adalah sebuah RPG aksi yang terdiri dari tahapan cepat dan beberapa pertempuran boss yang ringkas. Apalagi game yang gue bagikan kali ini sudah dalam versi mode APK unlimited games, unlimited coins, unlimited recepts, unlimited items, unlimited skill points, dan unlimited stamina. Sehingga akan membantu kalian mempermudah menyelesaikan semua misi yang ada di dalam game yang satu ini, oke? Stand Alone adalah bagian dari pendamping dunia dan pengetahuan Air Blood Memory. Kalian mungkin baru mengenal dunia yang rotak ini, tapi pengetahuan tentang air yang sebelumnya tidak pernah diketahui. Gue berharap semua orang yang suka dengan action RPG bisa memainkan game yang satu ini, karena gamenya cukup seru untuk dimainkan. Oh iya guys, saat kalian memainkan gamenya, kalian bisa mengambil peran sebagai seorang pejuang anonim yang terjebak di luar tempat dan waktu dalam perjalanannya untuk mengakhiri dunia yang hancur. Di sini juga, kalian bisa mengumpulkan senjata kalian dan memilihnya dengan hati-hati, guna untuk membantu kalian dalam menyelesaikan setiap tantangan yang kalian hadapi. Game ini memiliki series permainan yang cukup besar, yakni 906MB, apalagi aplikasinya juga berbayar, sehingga kalian perlu mengeluarkan uang sebelum memainkan gamenya. Eits, tapi karena game yang gue bagikan sudah versi mod APK, sehingga kalian tidak perlu mengeluarkan uang lagi untuk memainkannya, apalagi gamenya juga bisa dimainkan secara offline, sehingga bisa kalian mainkan di mana saja dan kapan saja sesuai dengan keinginan kalian sendiri. So, kalian siap memainkan gamenya? Way of Retribution Awakening adalah RPG aksi yang terinspirasi dari Saga Soul. Ketika memainkan gamenya, kalian akan memasuki dunia yang lama, gelap, dan misterius, layaknya Demon's Souls atau Drug Souls yang pertama. Tujuannya yaitu untuk mengakhiri kesulitan ribuan tahun yang tiada henti. Apalagi gamenya juga sudah disesuaikan untuk perangkat layar sentuh, yaitu dengan jempol kiri, kalian bisa menggerakkan ataupun mengontrol karakter, sementara dengan jempol kanan, kalian bisa melakukan berbagai aksi, seperti menyerang, berguling, menghunus pedang, dan melakukan aksi-aksi lainnya. Apalagi game ini juga sudah hadir dalam versi mode APK, sehingga untuk kalian membeli item, kalian tidak perlu kebingungan dengan sumber daya yang kalian miliki. Sebelum permainan dimulai, kalian bisa meng-custom atau membuat pemain ataupun karakter kalian sendiri, sehingga setelah karakter terbuat, maka permainan akan dilanjutkan. Nah, saat kalian memulai permainannya, kalian akan mulai di tempat mistis yang mirip seperti Annotolondo, memakai jirah dan siap bertarung melawan tulang belulang dan musuh-musuh yang lain, sehingga akhirnya akan memungkinkan kalian untuk menghadapi boss yang terkuat. Oke guys? Eternity Legends Dynasty Warriors Malam kopi, eh siang malah jadi zombie. Nah, mana nih buat kalian yang suka begadang? Daripada begadang gak jelas, mendingan ditemanin dengan game yang satu ini, oke? Eternity Legends adalah sebuah game RPG aksi peran dengan pertarungan yang futuristik dewas, melawan Tanatos dan pasukannya. Gamenya juga memiliki mode permainan yang beragam, seperti skyscraper, petualangan, super boss, target, dan boss global. Serta gamenya dibagikan sudah dalam versi mode APK, sehingga kalian bisa merasakan keseruan yang unik dan menarik yang tidak akan didapatkan di aplikasi originalnya. Mulailah perjalanan kalian dari padang pasir panas melalui banyak tempat terkenal di dunia di Kastil Tanatos. Kumpulkan, latih, dan bentuk tim legendaris kalian untuk berpartisipasi dalam pertempuran, tantangan harian, penaklukan boss epic, dan bersaing di arena. Dengan seis game yang cukup ringan, yaitu hanya 253MB saja, serta gamenya bisa kalian mainkan secara offline. Sehingga game yang satu ini bisa kalian mainkan dimanapun dan kapanpun sesuai dengan keinginan kalian sendiri. So, kalian siap memainkan gamenya? Final Fantasy XP Pocket Edition Jelajahi dunia Final Fantasy ke-15 ditelapak tangan kalian, dengan pemeran karakter lucu dan keren. Unduh bab satu dan mainkan gamenya, namun untuk bab-bab berikutnya kalian harus membelinya. Game ini memiliki size permainan yang ringan, yakni hanya 344MB saja, serta gamenya bisa dimainkan dalam mode offline, sehingga kalian bisa memainkan gamenya dimanapun dan kapanpun. Oh ya, game ini juga sudah hadir dalam versi mode APK Unlimited Money, sehingga kalian bisa membeli item apapun yang sekiranya bisa mempermudah kalian dalam menyelesaikan quest ataupun tantangan yang ada, oke? Oh ya, sekarang kalian dapat menikmati 10 bab ataupun 10 cerita di dalam game Final Fantasy XP Pocket Edition, dimana gamenya sudah dilengkapi dengan kontrol-kontrol permainan yang cukup mudah untuk digunakan, sehingga membuat game yang satu ini cukup menarik untuk dicoba. Situ lagi ujinya, liah, kok seneng banget sendirian sih guys? Nah, biar kesendirian kalian tidak terlalu menyedihkan, mendingan ditemani dengan game yang satu ini, karena game ini benar-benar seru untuk dimainkan. Unrally Heroes adalah sebuah game mobile aksi petualangan dua dimensi yang dikembangkan oleh Magic Design Studios dan diterbitkan oleh Perfect World. Ceritanya terinspirasi oleh novel mitologi pertama Cina, yakni Journey to the West, dan berupaya menghadirkan pengalaman minopatif kepada para pemain melalui gaya semi permainan yang fantastis dan plot yang lucu. Game ini juga sudah dalam versi mode Unlimited Case, sehingga kalian bisa membuka hero-hero baru dan membeli skin-skin terbaru dari hero yang kalian miliki, oke? Game ini mengikuti perjalanan seorang master dan ketiga orang muridnya saat mereka bertarung, memecahkan teka-teki, mengumpulkan jarahan, parkour, platform, dan lainnya dalam pertarungan mistis membunuh iblis. Nah, kalian harus memanfaatkan serangan khusus dan relik suci mereka dalam pertarungan kecerdasan dan keberanian melawan iblis untuk menyelesaikan diarah mereka dalam upaya menyatukan kembali kitab suci. Game ini memiliki series permainan yang cukup besar, yakni 754MB. Sehingga untuk kalian yang ingin memainkannya, kalian harus memastikan penyimpanan perangkat kalian kosong untuk menginstall game yang satu ini. Meskipun begitu, game ini cukup menarik loh guys, karena gamenya bisa dimainkan dalam mode offline, sehingga bisa kalian coba dimanapun dan kapanpun, oke? Slash of Sword 2 Adalah sequel Slash of Sword yang sukses, dan dalam game kedua ini, kalian harus mengontrol seorang pejuang yang pemberani. Dalam situasi tak terduga sampai ke kota misterius yang banyak dihuni oleh karakter dan juga objek yang dapat berinteraksi. Tujuan kalian adalah untuk mengembalikan kehormatan untuk mencapai keadilan sambil mengalahkan semua musuh. Kalian dapat mengumpulkan berbagai macam senjata dan item yang dapat membantu kalian dalam menyelesaikan misi. Jangan lupa juga ya guys, karena game yang satu ini gue hadirkan sudah dalam versi mode APK Unlimited Money ataupun Uang. Sehingga nantinya, kalian bisa membuka ataupun membeli item dan berbagai kebutuhan lainnya yang akan membantu kalian dalam menyelesaikan semua misi yang ada di dalam game yang satu ini. Oke? Dengan grafik yang bagus dan banyak karakter yang bisa diajak bicara ataupun bertarung, sehingga hal ini membuat kalian tidak akan bosan untuk menelusuri semua zona di peta dan mengungkap berbagai misteri yang ada. So, kalian siap untuk memainkan gamenya? The Zero, Ertor, and Sword Master Jodoh kalian masih di tangan Tuhan? Lah, mantan kalian udah dipelaminan guys. Kasian kali nasib kliennya. Nah, biar gak terlalu menyedihkan, mendingan kalian mainkan saja game yang satu ini di perangkat kalian masing-masing. Sebagai master pedang dan pemanah, kalian diundang ke dunia fantasi pedang dan sihir ini. Dimana di dalam gamenya terdapat banyak tantangan yang harus kalian selesaikan. Nah, untuk mengalahkan semua tantangannya, kalian harus mengumpulkan semua sumber daya seperti koin, senjata, dan rane untuk menjadi pahlawan yang sejati. Game ini merupakan game 100% offline yang berbasis pada genre RPG, role-playing game, dan sub-genre rogs. Tidak seperti jenis archero lainnya, dimana dalam game ini, pahlawan kalian akan diberikan pedang untuk mengalahkan semua monster yang ada. Persiapkan diri kalian, pimpin serangan terkuat, dan kuasailah pedang kalian yang akan memberikan kekuatan luar biasa. Serta, kalahkan semua makhluk dan monster jahat yang ada di jaman itu dalam game offline yang berbasis pada RPG aksi 3 dimensi yang adiktif dan gratis ini. Oh iya guys, game ini juga sudah hadir dalam versi mode APK, yang mode-nya sendiri bisa kalian rasakan saat kalian memainkan game yang satu ini di perangkat kalian masing-masing. So, kalian tertarik untuk mencoba gamenya? Yaps guys, itulah game RPG offline mode APK yang bisa gue bagikan untuk kalian semua di kesempatan kali ini. Di antara game-game tersebut, mana game yang ingin kalian mainkan? Yuk berikan tanggapan kalian di kolom komentar video ini, oke? Ya sudah, seperti biasa buat kalian yang suka dengan gamenya, jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan rekomendasi game-game keren berikutnya di channel Top Game ID. Mungkin itu saja yang bisa gue sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Gamer! Sampai jumpa di video berikutnya.